Memirsa data tambahan pasien COVID-19 mengalami penurunan dari sehari sebelumnya. Namun, kabar duka yang dilaporkan Bali per 24 Oktober 2020 naik lagi dari sehari sebelumnya. Tercatat sebanyak 10 pasien COVID-19 dilaporkan meninggal. 5 kabupaten mencatatkan tambahan korban jiwa. Dari data Satgas Penanganan COVID-19 Bali, korban jiwa terbanyak disumbangkan 2 kabupaten. Buleleng dan Bangli yang sama-sama melaporkan tambahan 3 pasien meninggal. Kabupaten Gianyar ada di posisi selanjutnya dengan 2 tambahan pasien meninggal. Kemudian Badung dan Denpasar masing-masing melaporkan tambahan 1 pasien meninggal. Kumulatif kasus meninggal menjadi 371 orang atau 3,29 persen. Rinciannya 369 WNI dan 2 WNA. Untuk kasus baru terdapat tambahan 76 orang turun dari sehari sebelumnya. Kumulatif kasus positif COVID-19 Bali mencapai 11.279 orang. Sedangkan kasus sembuh bertambah 89 orang. Kumulatif kasus sembuh mencapai 10.144 orang atau 89,94 persen. Selain itu terdapat kasus aktif sebanyak 764 orang atau 6,77 persen. Mereka dirawat di 17 rumah sakit dan dikarantina di Bapal Kesmas, Wisma Bima, UPT Nyidah, dan BPK Pering. Dia Dewi, Bali Post melaporkan.